Agama dan peradaban. Peradaban tercipta dari manusia-manusia yang menggunakan akalnya dengan bijak. Sebagaimana manusia diciptakan dengan akal, itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kita juga dititipkan rasa yang salah satunya adalah menyukai keindahan. Baik itu yang bisa kita lihat dengan mata, maupun sesuatu yang bisa kita dengar dengan telinga. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Selayaknya manusia dengan kodratnya, kita selalu mencari kepuasan dengan berbagai cara. Ada yang positif dan tidak sedikit yang negatif. Buat segelintir orang, membuat dan menciptakan sesuatu adalah salah satu caranya. Dan pastinya dengan akal yang sudah dititipkan oleh yang maha pencipta. Layaknya mata yang bisa melihat segala sesuatu dan akhirnya dapat mempengaruhi perasaan kita. Telinga juga demikian. Kita bisa mendengarkan sesuatu yang terkadang membuat kita jadi terlena. Sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita dan juga kadang bisa membuat kita sedih. Alunan musik termasuk di dalamnya. Kita bisa mendengarkan bagaimana sebuah lirik disampaikan oleh sang penyanyi atau melodi gitar yang dimainkan oleh sang gitaris. Yang pastinya itu semua bisa kita rasakan lewat notasi yang dimainkan dan cara bernyanyi seseorang yang disampaikan melalui nada yang dia gunakan. Kalau kita ngomongin kesedihan dan musik, secara otomatis pikiran kita akan tertuju kepada satu aliran musik yang sudah cukup tua. Aliran musik yang dulunya diperkenalkan oleh para pekerja paksa di Amerika sana. Blues mereka menyebutnya. Di Indonesia sendiri, sebagian penikmat musik blues pastinya sudah gak asing dengan nama-nama seperti Gugun Blues Shelter, Rama Satria, dan Adrian Aditomo. Tapi pastinya akan lebih menarik lagi kalau kita sedikit bahas bagaimana lahirnya sebuah musik blues dan bagaimana kaitannya dengan budaya Islam sesuai dengan judul video ini. Bred musik yang lahir dari etnis Afrika Amerika di Semenanjung Delta, Mississippi. Pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1890 atau 1895, yang mana pada masa itu, orang-orang keturunan Afrika Amerika dijadikan budak dan dipekerjakan sebagai petani kapas. Mereka meluapkan emosi dengan menyanyi di sela-sela kerja kerasnya di ladang. Kita lompat sedikit bagaimana cerita sebenarnya benua Amerika itu ditemukan. Sejarah mencatat, jauh sebelum Kolombus menginjakan kaki di daratan Amerika, pelaut Muslim Afrika Barat adalah yang pertama kali menemukan Amerika. Artinya, kaum Muslim Afrika turut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tradisi dan warisan budaya Amerika, salah satunya melalui musik blues. Dalam bukunya, They Came Before Columbus, yang keluar pada tahun 1976, sejarawan Ivan Van Sertima menyatakan, Kolombus juga tahu bahwa Muslim asal pantai barat Afrika telah tinggal lebih dahulu di Karibia, Amerika Tengah, Selatan, dan Utara. Oke, kita balik lagi ke cerita blues tadi. Pada awal kelahirannya, blues syarat dengan musik spiritual bergaya Afrika. Dirik lagu banyak berisi pujian dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Akar tradisi Muslim dalam musik blues telah dibuktikan oleh seorang peneliti bernama Silviane Diove. Dalam sebuah kesempatan presentasi di Universitas Harvard AS, Diove membuktikan keterkaitan antara musik blues dan tradisi Muslim Afrika dengan memutar dua buah rekaman. Rekaman pertama berupa Lantunan Azan. Sementara dalam rekaman kedua berisi lagu blues lawas yang lahir di kawasan semenanjung Delta, Mississippi. Sekitar seabad sebelumnya yang berjudul Levi Kempholler. Perlu dipahami bahwa Delta, Mississippi merupakan daerah lahirnya musik blues. Maka tidak heran jika kemudian gaya blues orisinal dikenal dengan sebutan Delta blues. Alhasil dalam dua rekaman tersebut terdapat persamaan yang ditunjukkan oleh Diove. Nada dalam nyanyian Levi Kempholler terdengar seperti panggilan azan serta berisi tentang keagungan dan pujian kepada Allah. Ditambah lagi, keduanya memiliki langgam sengau khas Lantunan Bacaan Al-Quran. Profesor etnomusikologi Gerhard Kubik dalam bukunya Afrika and the Blues pada tahun 1999 mengatakan Saya percaya banyak penyanyi blues yang tidak sadar bahwa pola musik blues meniru tradisi musik kaum muslim di Arab tulisnya. Ya, jadi dari informasi di atas kita bisa menarik kesimpulan bagaimana musik blues itu ditemukan pada awalnya dan ternyata Amerika bukan Columbus yang pertama kali menemukan. Sebagian dari kita juga sudah pada banyak yang tahu ya. Cuman ini ya, buat yang pertama kali dengar terima kasih, ya sama-sama. Oke, sepertinya sekian dulu video dari saya. Video ini boleh dibilang video pendek karena kalau kepanjangan takutnya bosen. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sampai detik ini masih nonton video ini. Mudah-mudahan video saya bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.